Hai wassup Welcome back with me I Ken Sudiridukani kita akan kembali membacakan sebuah cat history horror ya temen temen History horror kali ini Berjudul tentang Ding Dong Oh my love Ding Dong itu ada kaitannya dengan Petak umpet hantu ya temen temen Dan katanya Kalau misalkan kita petak umpet Dengan lagu Ding Dong itu Ada hantu yang akan Mencari kita dan kita harus Sembunyi dan jika kita Ditemukan oleh hantu itu kita Akan dibunuh ya temen temen Oh my love serem banget Lagu Ding Dong ini temen temen jadi kita akan Masuk aja menuju ke Cat history horrornya ya apakah cat history kali ini Dapat membuat kita merinding Atau melegaring I don't know so kita bisa punya Komun kita langsung mulai aja In 1 2 3 let's go Oke Heli ya temen temen Hel katanya Aku beneran gak usah kesitu Oke Kayaknya Kita itu ada janji Ke si Heli Tapi katanya gak jadi Janjinya mungkin ya Gak usah fan nya Oke nama kita fan nya temen temen Gak apa-apa katanya Beneran Kamu berani Di rumah sendiri Berani Kata si Heli Oke Serius Serius fan nya Oke Oke Aku kesel Geledek mulu Sama kakak aku Katanya Geledek kenapa Katanya aku penakut Di rumah aja Gak berani sendiri Kata si Heli ya temen temen Jadi si Heli ini Di rumah sendiri temen temen Yaudah sekarang Aku mau buktiin Kalau aku berani Tidur di rumah sendiri Katanya Yaudah tapi Jangan dipaksain Ya oke Kayaknya si F nya ini Niatnya mau Nemanin si Heli Di rumahnya gitu Karena si Heli sendiri Tapi si Heli Katanya Berani sendiri Karena Kakaknya yang ledek dia Kalau dia penakut Gitu temen temen Aku berani F nya Iya deh Soalnya kan Kamu itu Penakut banget Kata si F nya Aku jadi khawatir Enggak Aku gak penakut Eh Bentar ada tamu Katanya Oke Ada tamu ya Jadi Obrolan mereka terpotong Temen temen Oh iya Heli katanya Hel Siapa ya Apanya Kata si F nya Kok dia malah Nanya kita siapa Tadi yang bunyiin Bel rumah siapa Ya oh Ternyata nanya Yang bunyiin Bel bukan Nanya ke kita Di luar Gak ada siapa-siapa Soalnya Oh my love Jadi ada yang bunyiin Bel rumah si Heli Tapi Gak ada siapa-siapa Katanya Gak ada siapa-siapa Orang iseng mungkin Gak tau Katanya Iya sih Kebanyakan orang iseng Yang suka Mencetin bel rumah Orang ya temen-temen Gak tau kenapa Saya juga pernah sih Mencetin bel rumah orang Lu langsung kabur ya Parah Oke Setau aku disini Gak ada orang iseng Yang suka mencetin bel rumah orang Katanya Terus Siapa dong Masa Bunyi sendiri Belnya Kata si fannya Gak mungkin Bunyi sendiri ya Kecuali Kalo bel itu Sudah rusak Minta diganti Aku kayak Denger orang nyanyi Kata si Heli Orang nyanyi Malam-malam Gini Katanya Oke Disini tuh udah hampir Jam 10 malam Temen-temen Iya Fan Kata si Heli Tapi si Heli Kayak denger Orang nyanyi Katanya Sesudah Ada yang mencet bel rumahnya Temen-temen Kedengarannya Dari depan rumahku Kata Heli Tapi Aku gak tau Dia nyanyi apa Ini gimana Kata Heli Udah Jangan dibuka Katanya Oke Orang gila Mungkin Positive thinking Aja temen-temen Mungkin 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 orang Yang Kurang Maras Ya Sorry Suaranya Bagus Kata si Heli Tapi aku Gatau Lagu yang Ia nyanyiin Katanya Oke Yang Jangan dibuka Pokoknya Kata si Siapa Lupa lagi Oh Fenya Oke Kata Fenya Jangan dibuka Ya temen-temen Iya Aku gak buka Kata Heli Ya Heli Jangan dibuka Pokoknya ya Aku cuman Liat di jendela Tapi Gak ada Siapa-siapa Katanya Kunci pintunya Kata si Fenya Iya Udah Oke Suasanya Sudah Mulai Mencengkam Temen-temen Aneh Banget Dia Nyanyiin Lagu Tapi Liriknya Diulang-ulang Gimana Liriknya Tau gak Kata si Fenya Temen-temen Pokoknya Masih Nyanyi Ya orang itu Gini Liriknya Kata si Heli Oke Jadi Heli Tuh gak Tau Lagunya Tapi dia Ngedengerin Liriknya Karena Liriknya Diulang-ulang Dan kita Baca Liriknya Ding dong Ding dong Ku datang Padamu Siapkah Kamu Lari Dan Sembunyi Dariku Oke Ding dong Ku datang Padamu Siapkah Kamu Lari Dan Sembunyi Dariku Eh bener gak sih Oke Heli serius Oke Si Fenya Kayaknya Kaget ya temen-temen Serius Emang kenapa Kamu Kamu gak tau Lirik itu Katanya Itu lagu Ding dong Kata si Fenya temen-temen Hah Ding dong Apaan Liriknya ganti Katanya Si Heli Gak tau Lagu Ding dong Temen-temen Bahkan Bahkan Mungkin Dia juga Gak tau Ding dong Apaan Iya Dia gak tau Ding dong Apaan Katanya Dan sekarang Katanya Liriknya Ganti Oke Kita lihat Apa yang Terjadi Aku Kurang jelas Kata si Heli Intinya Katanya Dia di jendela Oke Heli Gawat Oh my Love Temen-temen Ada siapa Di jendela Heli Itu beneran Di jendela Dia Dia pasti Yang nyanyi Lagu Ding dong Itu Katanya Oh my Love Dia yang nyanyi Lagu itu Temen-temen Dia beneran Ada di jendela Iya Dia yang nyanyi Lagu itu Kata si Heli Aku harus Gimana Fen Oke Intinya Kalau kamu Denger lagu Ding dong Kamu Harus Sembunyi Katanya Dia Hantu Yang mengajak Kamu Main Petak Umpet Kata si Fennya Ya temen-temen Hah Kamu serius Oh my Love Aku harus Sembunyi Kata si Heli Iya Katanya Aku ketahuan Eh Kalau aku ketahuan Kamu akan Dibunuh Dan dibawa Ke alam Dia Oh my Love Jadi gimana Don Petak Umpet sama Hantu Gimana ya Temen-temen Parah Banget Hantu Kan Bisa Tembus Pandang Bisa Nembus Tembok Curang Banget Kalau Petak Umpet sama Hantu Pasti kita Kalah Apa Gak Mau Kata si Heli Makanya Jangan Sampai Ketahuan Kamu Harus Sembunyi Susah Kalau gak Sampai Gak Ketahuan Tapi Dilirik Yang Selanjutnya Kata si Heli Oke Dilirik Yang Selanjutnya Dia Bilang Dia Bahkan Bisa Mendengar Detak Jantung Aku Oh my Love Aku Pasti Ketangkep Katanya Serem Serem Banget Dia bisa Mendengar Detak Jantung Kita Berarti Kalau kita Sembunyi Dimanapun Pasti Ketahuan Teman Teman Coba Dulu Katanya Si Fe Coba Sembunyi Dulu Katanya Fe Ini Gimana Tapi Emang Susah Banget Kita 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 Ter 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 Perangkat Di Permainan Petak Kumpet Si Ding Dong Ini Teman Kalau Kita Kabut Juga Susah Jadi Kita Mau Nggak Mau Harus Sembunyi Iya Aku Sembunyi Iya Sembunyi Aku Aku Nggak Nyangka Kamu Bakal Diajak Main Petak Kumpet Sama Hantu Katanya Maaf Ya Heli Seharusnya Aku Datang Kesitu Dan Nginap Nemenin Kamu Katanya Ya Kalau Misalkan Si Ven Datang Kesih Heli Ya Mungkin Nggak Akan Kejadian Seperti Ini Karena Katanya Kalau Misalkan Kita Main Ding Dong Ini Atau Main Petak Kumpet Ini Harus Seorang Doang Ya Teman Teman Harus Seorang Diri Kalau Si Ven Kesih Heli Mungkin Nggak Akan Terjadi Seperti Ini I Don't Know Juga Iya Gap Apa Ven Aku Udah Sembunyi Bagus Dek Kalau Udah Sembunyi Tapi Jangan Sembunyi Di bawah Kasur Ya Hah Emang Kenapa Aku Udah Sembunyi Di bawah Kasur Heli Sembunyi Di bawah Kasur Berarti Dia Sembunyi Di kamarnya Teman Teman Kok Di bawah Kasur Si Kata Si Ven Ya Teman Teman Oke Ya Aku Nggak Tahu Kamu Nggak Bilang Kata Heli Jadi Kata Si Kata Si Faknya Itu Jangan Sembunyi Di bawah Kasur Tapi Dia Bilangnya Itu Sesudah Si Heli Sembunyi Di bawah Kasur Ya Teman Udah Telat Gitu Kan Yang Aku Tahu Ya Lirik Akhirnya Itu Oke Tok Tok Di depan Kamarmu Ku Ketuk Pintu Dan Mencoba Masuk Kamarmu Gitu Kali Ya Jadi Liriknya Itu Kayak Dia Apa Si Hantunya Itu Tau Gitu Misalkan Korbannya Itu Masuk Atau Sembunyi Di kamar Gitu Kan Jadi Kalau Misalkan Si Heli Sembunyi Di kamar Itu Udah Sama Kayak Liriknya Dan Makin Gampang Si Hantu Itu Untuk Nemuin Si Heli Mungkin Seperti Itu Ya Kenapa Kamu Baru Bilang Katanya Aku Gak Merhatikan Liriknya Aku Terlalu Takut Katanya Oke Ketambah Si Heli Juga Gak Tau Lagunya Ya Gak Bisa Pindah Gak Bisa Pindah Sembunyi Di tempat Lain Katanya Oke Enggak Kata Si Heli Oke Kaki Aku Udah Lemes Banget Katanya Dan Kayaknya Dia Udah Masuk Ke Rumah Aku Oh My Allah Kakinya Lemes Dia Kan Maksain Diri Buat Cidur Sendiri Di rumahnya Meskipun Dia Pasti Takut Karena Dia Penakut Yaudah Semoga Dia Gak Nemuin Katanya Enggak Fen Suaranya Makin Deket Kayaknya Dia Tau Aku Di Kamar Kata Si Heli Gimana Ini Gimana Sih Aku Juga Bingung Kata Fen Oke Enggak Fen Dia Udah Masuk Kamar Aku Tolong Fen Tolong Aku Kata Heli Oh Hantunya Katanya Udah Masuk Oh Dia Ngin Video Temen Temen Oh Kaki Melayang Oke Dia Sembunyi Di Bawah Kasur Temen Temen Ada Kaki Melayang Oke Oh My Love Temen Temen Langsung Nengkok Hantunya Oh Heli Ketahuan Heli Kamu ketahuan Kamu ketangkep Katanya Heli Oke Oh My Love Heli langsung Gak aktif Gak aktif Temen Temen Dia Ketahuan Ya Dia ketahuan Oleh hantu Itu Ya Oh My Love Parah Banget Si Fenya Dia Itu Bilang Jangan Apa Ya Jangan Sembunyi Di Bawah Tempat Tidur Tapi Dia Bilangnya Itu Setelah Si Heli Sudah Sembunyi Di Bawah Tempat Tidur Ya Temen Temen Mungkin Ya Mungkin Aja Kalau Si Heli Sembunyinya Lain Atau Bukan Di Kamar Ya Mungkin Ada Kemungkinan Si Heli Bisa Selamat Atau Bisa Nggak Ketemu Meskipun Hanya 1% Kemungkinannya Karena Susah Kita Main Petak Kumpet Sama Hantu Please Ya Oke Temen Tuhan Mungkin Itulah Cet story Kali Ini Bagaimana Menurut kalian Tentang Cet story Horror Kali Ini Apakah Cet story Kali Ini Dapat Membuat Kalian Merinding Atau Mergering Tentang Naja Oke Salah Sampai 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 Sampai